Intro Sebanyak 564 mahasiswa dari perguruan tinggi Universitas Pembangunan Panjabudi Medan dinyatakan lulus dari berbagai program studi yakni Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma. Wisuda G67 Universitas Pembangunan Panjabudi tahun 2022 telah banyak melahirkan sejumlah wisudawan dengan lulusan terbaik. Salah satunya adalah Benny Ricardo, wisudawan dari program studi magister ilmu hukum dengan nilai tertinggi 4,00. Benny Ricardo, anak kandung dari pasangan Suprapti dan Sukirno, merupakan warga kota Binjai, adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polda, Sumatera Utara. Nilai tertinggi 4,00 yang diraih Benny Ricardo menjadi kebanggaan sang orang tuanya. Sementara pada wisuda G67 Universitas Pembangunan Panjabudi, turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk melakukan kesepakatan kerjasama antara Pemko Medan dengan Universitas Pembangunan Panjabudi dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor Universitas Pembangunan Panjabudi berharap Nilai tertinggi yang diraih Benny Ricardo dapat bermanfaat di tengah masyarakat dan Polri, khususnya Polda, Sumatera Utara. Dari 564 wisudawan yang di wisuda, ada beberapa sarjana terbaik dengan pendidikan sangat memuaskan atau kumlaut. Salah satu adalah Bang Benny Ricardo dari Polda menjadi wisudawan terbaik kumlaut dengan IPK 4,000. Mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kompulsian Republik Indonesia dan Polda, Sumatera Utara. Usai mengikuti acara wisuda pasca sarjana, Benny Ricardo yang didampingi istri langsung menjumpai ibu kandunya yang sejak pagi menunggu di luar gedung. Dengan ilmu yang dicapai kepada alumni diharapkan dapat bermanfaat di kalangan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dulu udah orangnya gak malah kali itu anaknya manja, gak nyangka aja gitu. Kemana orang tua jadi bangga lah sama dia ini ya, gak bisa dapat, gak nyangka lah gitu, bisa diterapestasi. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Queen's TV melaporkan.